Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Basnas Katunius? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Bersama saya, Syarifah Faridah Iryani Dengan beberapa berita seputar Basnas Kaltim edisi Senin 27 April 2020 Dan inilah Basnas Kaltim News lengkapnya Menindak lanjut di surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Di lingkungan instansi pemerintah, Basnas Kaltim kembali lakukan rapat daring Tentang sistem perpanjangan bekerja di luar Kamis 16 April 2020 yang lalu Untuk yang kedua kalinya, Basnas Kaltim melakukan rapat online guna membahas kelanjutan Rock from Home Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal atau work from home Diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 Melalui rapat ini, Basnas Kaltim mengikuti himbawan pemerintah Untuk memperpanjang waktu bekerja di rumah sesuai dengan tanggal edaran Oleh karena itu, Basnas Kaltim berupaya memaksimalkan layanan zakat, infak, dan sodakoh Sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19 melalui physical distancing Selain itu, kegiatan di luar layanan zakat akan tetap dilaksanakan secara online Sedangkan kegiatan yang mengharuskan pergi ke kantor akan diatur sesuai dengan jadwal piket Tim Liputan, Basnas Kaltim TV Dampak virus COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan Namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat Oleh karena itu, Basnas Provinsi Kalimantan Timur Mendistribusikan sejumlah sembako bagi warga yang kurang mampu Yang terdampak virus COVID-19 Bantuan berupa sembako diberikan kepada 5 warga tidak mampu Yang terdampak COVID-19 di Jalan Pinang Seribu, Gang Mansur, RT4, Samarinda Penyerahan yang dilakukan pada hari Rabu 23 April 2020 yang lalu Merupakan bagian dari bantuan bagi warga terdampak COVID-19 Seperti yang kita ketahui dampak dari adanya virus ini tidak hanya pada kesehatan saja Namun juga terdampak pada perekonomian masyarakat Bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19 ini Nantinya akan terus dilakukan tanpa batas waktu sampai wabah berakhir Tim Liputan, Basnas Kaltim TV Demikian Basnas Kaltim News edisi hari ini Jangan lupa untuk terus update informasi seputar Basnas Kaltim Di Instagram at basnas underscore kaltim Dan Facebook basnas prop kaltim Saya, Saripa Faridah Iryani Beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!